Demi bahagiakan masyarakat Deddy Mulyadi rela berdandan ala bencong, bikin penonton ngakak lihat Deddy pakai bra. Deddy Mulyadi berdandan ala bencong, pakai bra, pakai bedak dan menggunakan lipstick hasilnya bikin ngakak para penonton. Dandanan ala bencong itu khusus digunakan oleh Deddy Mulyadi, dalam rangka memeriahkan HUTRI ke-78 yang berlangsung di kediamannya. Bukan hanya Deddy Mulyadi, semua pria orang dekat Deddy Mulyadi juga menggunakan dandanan yang sama berdandan seperti perempuan ala bencong. Kemeriahan HUTRI ke-78 masih berlanjut di kediaman Kang Deddy Mulyadi, KDM, di Lembur Pakuan, Desa Sukasari, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang. Yang menarik dengan dandanan seperti bencong tersebut, KDM menggelar Lomba Panjat Pinang dengan peserta warga Lembur Pakuan, Lomba yang rutin digelar setiap tahunnya itu kali ini cukup berbeda dan lebih meriah. Kita akan bermain Panjat Pinang karena yang cocok itu main rebutan untuk memperebutkan yang ada di atas. Susahnya luar biasa tapi seru. Tahun lalu melakukan itu dan sekarang sama, ucap KDM. Lomba Panjat Pinang tahun ini didedikasikan untuk para kaum wanita di seluruh Indonesia, sebab tidak hanya memperebutkan hadiah, tapi Panjat Pinang kali ini akan menghibur kaum wanita dan ibu karena berbeda dari biasanya. Kan saya sudah bilang kita ini kalau jadi pemimpin harus menjadikan seluruh wanita ini ibu negara, bukan hanya membahagiakan satu ibu negara, tapi seluruh wanita layaknya ibu negara, katanya. Berbeda dari tahun sebelumnya, Panjat Pinang kali ini seluruh peserta berdandan cantik dan mengenakan pakaian tidur wanita, para peserta memakai pakaian dan didandani oleh istrinya masing-masing. KDM yang setiap tahun ikut dalam lomba juga tak mau kalah, ia tampil cantik memakai bedak dan lipstick dengan balutan lingeri hitam ditambah bikini warna ungu. Jangankan orang lain, saya saja ingin ketawa, pokoknya mah semua harus happy, bahagia, ujar KDM. Meski dikenal sebagai seorang pejabat, namun tak ada sekat antara KDM dan warga lainnya, bahkan KDM memilih posisi di paling bawah sebagai fondasi agar peserta lain bisa mengambil hadiah yang digantung di atas batang pinang. Perlombaan pun semakin seru karena Panjat Pinang digelar di atas tanah berlumpur, usai lomba peserta dan warga lainnya pun terlibat perang lumpur yang menjadikan hari itu semakin meriah. Menurut KDM biasanya para anggota DPR atau pejabat saat merayakan Agustusan hanya menonton rakyat dan tertawa, tapi kali ini adalah kebalikannya di mana rakyat menonton seorang pejabat dan ditertawakan. Itulah hidup, sekali-kali dong kita tadi di bawah menderita, sekali-kali dong kita jadi bahan guyonan orang, karena membahagiakan rakyat itu mudah, merdeka, jelas Kang Deddy Mulyadi. Ada pesan moral yang ingin disemapaikan oleh Deddy Mulyadi, bahwa selayaknya pejabat di negeri ini sesekali menghibur rakyatnya agar bisa tertawa bahagia, Pak Presiden saja ikut lomba balap karung menghibur rakyat, kita juga lomba rebutan, Panjat Pinang, dengan dandanan unik untuk membuat masyarakat bisa tertawa dan bahagia, tutup Deddy Mulyadi, mengakhiri pembicaraan.